Saya harus sampaikan di sini Bapak-Ibu sekalian bahwa permasalahan kita ini sebenarnya tidak perlu terjadi kalau perencanaannya matang. Jadi kalau ada kesalahan di lapangan hari ini, itu yang pertama sekali harus kita evaluasi adalah perencanaannya. Kalau ada sesuatu program yang seharusnya kita menjadi berbahagia dan kita jadikan bahan kampanye meskipun Partai Keadilan Sejahtera ini oposisi, kita kampanye juga nanti berhasilan 1 juta guru itu. Apalagi yang dalam koalisi, ini akan senang sekali kalau berhasil. Ini kan kebahagiaan kita semua, tapi kalau kemudian menjadi masalah, saya sampaikan kepada Pak Menteri kemarin, ini anti-klimaks. Sudah di statement 1 juta guru, P3K akan diangkat di negeri ini, sudah bersinar-sinar wajahnya di daerah, penuh harapan. Lalu kemudian yang terjadi adalah tidak sesuai target. Seharusnya, ini mulai dari kita sama-sama memahami tata negara kita di era reformasi, di mana ada otonomi daerah. Jadi pemerintah pusat harus sadar bahwa sekarang ini di era reformasi, pemerintah daerah mempunyai peran besar dalam proses bernegara ini, dalam implementasi program-program dari pusat. Seharusnya, formasi guru ASN P3K yang diajukan daerah itu, dilakukan di awal pada waktu perencanaan. Bukan di statement dulu 1 juta, berdasarkan perbicaraan bahwa ini. Jadi kelihatan bahwa kita ini NKRI. Kita punya rencana, kita ingin bahagiakan guru-guru kita, mencerdaskan kehidupan bangsa, kita paham tata negara, panggil kepala daerah konsolidasi dulu. Dengan Menteri Keuangan, panggil juga kebutuhannya. DAU-nya harus berapa? Dengan Kemendagir, dengan Menpan-RB, dikoordinasikan peraturan perundangan seperti apa? Baru umumkan. Umumkan kita sekarang ini, baru tahap pertama 500 sesuai formasi yang diajukan oleh daerah. Kalau begitu kan klub, tidak akan ada masalah seperti ini. Kenapa masalah-masalah ini bisa terjadi? Karena tidak ada koordinasi, tidak saling menghargai antara pemerintah pusat dengan daerah. Kalau pemerintah pusat dari awal menyadari tentang tata negara kita ini, di era otonomi daerah ini, kita bisa membuat perencanaan bersama, tanpa harus terjadi perdebatan yang tidak ada akhirnya ini. Saya ini merasa sebagai anggota DPR RI, ini rapat-rapat seperti ini sepertinya tidak diperlukan. Kita menghabis-habiskan waktu saja. Kenapa kita membuat perencanaan yang seperti ini? Kalau tidak matang perencananya, jangan umumkan dulu. Semuanya dimatangkan dulu, dari hulu ke hilir tadi. Bukan hanya masalah hulu, sampai ke hilirnya, rapikan semua baru umumkan kepada publik. Rakyat tenang, senang, bahagia. Kita juga anggota DPR tidak perlu rapat-rapat seperti ini terus. Yang sayangnya lagi, yang saya lebih perih lagi adalah, ini permasalahan kita dari guru honorer. Terdahulu sudah berperiode-periode, dan kita mengira dengan P3K ini akan menjadi solusi? Tidak juga. Jadi ini harus ada semacam kesadaran kita bersama, ini perundungan kita bersama, karena di sini kita legislator, kita di sini membuat peraturan perundangan, kita membuat perencanaan bersama, mari kita membuat perencanaan yang lebih baik ke depan. Saya mohon maaf saya bicara seperti ini, saya tidak mau bicara perintil-perintil, kalau saya bicara perintil-perintil juga banyak lagi. Di daerah itu panjang sekali, Bu. Sudah dielumuhkan lulus, lalu ada SK, habis ada SK ada pelantikan, habis ada pelantikan ada formasi, habis ada formasi gak tahu kapan gajinya. Ini apa perencanaan kita semacam ini? Apa yang terjadi sebetulnya dengan negeri kita ini? Kenapa persoalan-persoalan teknis seperti ini harus dilakukan oleh aparatur, birokrasi negara kita yang puluhan tahun, kita sudah merdeka berapa puluh tahun, masih begini saja birokrasi kita. Apa kerja kita, kinerja kita, bagaimana ini? Mohon maaf saya bicara, ini masalah menyangkut kemanusiaan. Sekarang sudah banyak orang menangis. Karena ketidakjelasannya, saya terharu guru-guru kita itu sabar sekali. Sabar sekali. Mereka tidak protes, tidak melakukan bugatan hukum. Mereka menunggu saja, ya gimana? Baiknya, kami gak apa-apa, saya ke tempat-tempat, saya ketemu guru-guru. Iya, kami berdasarkan musyawarah, kami tempatkan saja, meskipun dia belum jelas formasinya. Ya kami gaji bersama-sama iuran, supaya dia bisa dapat ongkos berjalan ke sekolah. Itu penyelesaian kekeluargaan di masyarakat. Masyarakat membantu negara. Bukan negara yang membantu masyarakat. Jadi Bapak Ibu sekalian saya mohon, ini cukup. Cukup kita membuat perencanaan, berbangsa, bernegara, sesuai ketetanegaraan kita, Undang-Undang Dasar tahun 1945, pahami bersama. Jangan sampai kita rapat di sini, kita salahkan pemerintah daerah. Nanti kita datang ke daerah-daerah, menyalahkan pemerintah pusat. Ini apa negara kita ini? Padahal uangnya ya itu-itu saja. Kalau memang tidak ada uangnya, sampaikan sejak awal uangnya berapa, proporsinya itu yang kita akan umumkan untuk direkrut. Jangan berikan bunga-bunga pada rakyat yang tidak ada bunganya. Itu saja sebetulnya Bapak Ibu sekalian persoalan kita. Kalau dari kami temukan perencanaan yang baik, tidak akan ada masalah seperti ini. Hal-hal yang sangat terlalu teknis sekali. Sampai kita tidak bisa tidur, karena terus-menerus mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.